Intro Memantau persiapan pasar sementara di Stadion Belimbing Kota Malang Sekda Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang dan Pedagang Pasar Belimbing Kota Malang melakukan inspeksi mendadak atau sidak di pasar penampungan sementara di Stadion Belimbing Kota Malang Dalam sidak ini Sekda dan Ketua DPRD berharap agar segera ada kesepakatan antara pedagang dan investor sehingga pembangunan pasar belimbing segera terrealisasi Sekda Kota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang bersama pedagang pasar belimbing Kota Malang melakukan sidak untuk memantau langsung kondisi pasar penampungan sementara di Stadion Belimbing Kota Malang Dalam sidak ini Sekda dan Ketua DPRD Kota Malang selain melakukan dialog dengan pedagang mereka juga melihat lapak pedagang dan fasilitas lain yang ada di pasar penampungan sementara yang disediakan oleh investor Sekda Kota Malang mengatakan bahwa terkait dengan kondisi pasar penampungan sementara dirinya tidak berhak menilai namun ia menyerahkan sepenuhnya kepada pedagang untuk melihat dan menilai apabila ada kekurangan langsung disampaikan kepada pihak investor Bukan mengalah, semuanya itu kan jika dijadikan kesepakatan dengan pedagang makanya hari ini fasilitasi Pemkot dan DPR kesini ayo dideluk bareng ngomongi pedagang ya apa, ngomongi investor ya apa Pak, sebenarnya kan permintaan pedagang sudah jelas Pak terkait set plan sama kelayakan pasar penampungan layak itu ukurannya Pak, subjektif kan kalau penilaian eksekutus itu Pak, sejauh ini takon menilai sendiri nanti pedagang dan investor karena nggak ada sebuah ukuran teknik namanya layak itu sebuah matematika layak itu berapa tambah berapa nggak ada Sementara Ketua DPRD Kota Malang mengatakan bahwa pihak legislatif akan terus mendesak eksekutif untuk terus melakukan upaya percepatan pembangunan pasar melimbing mengingat hingga tahun 2018 ini pasar melimbing belum juga dibangun karena polemik yang berkepanjangan Legislatif DPRD ini kan sudah cukup memfasilitasi Hal ini, karena bukan semata-mata tanggung jawab DPRD maka saya menjadi ketua menjadi ketua saya membuat surat yang dilayangkan oleh investor tidak penyelesaian surat itu kami minta pada eksekutif itu ditindaklanjuti makanya hari ini ditindaklanjuti dalam sidak ini pihak investor atau pengembang pasar melimbing tidak hadir sehingga pendagang pasar melimbing tidak menyampaikan kekurangan yang terdapat di pasar penampungan sementara kepada pengembang dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan